Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, aku Isan Ramadan dan aku dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru ke Medan, aku naik travel. Dan di sebelah aku ada ibu-ibu batak yang humble, bisa menghidupkan suasana gitu. Kondisinya mobil itu gak ada musiknya bang. Tiba-tiba dia teriak, oh sayangku gak ada musik kita nih. Supirnya panik bang karena emang rusak modulnya gitu. Tiba-tiba ibunya inisiatif. Dihidupinnya lagu batak sendiri dari HP-nya bang. Kutunggulah lagu favoritku Marduaholong. Lagu pertama main gak ada, lagu kedua main gak ada. Ketiga ku tanya, bu kok gak ada Marduaholong bu? Maaf dek, saya batak indie gitu. Mantap. Selain humble, indie juga ya. Dan teman-teman, aku punya empat orang tua. Disini ada yang orang tuanya empat? Gak ada ya. Aku ceritain nih. Awalnya aku punya dua teman-teman. Tapi di tahun 2012, orang tua aku pisah. Gara-gara beda keyakinan. Ayah aku yakin dengan ramalan kiamat 2012. Mama aku gak. Tapi yang jelas keluarga kami yang kiamat bang. Setelah keluarga kami kiamat, aku disuruh milih nih ikut siapa. Enggak, maksud aku ikut mama aku apa ayah aku gitu. Karena waktu itu, mama aku tuh usahanya kecil kali, cuma omongan aja gitu. Dia bilang kayak gini. San, coba tengok kaki mama nih nak. Surga kan dibawa telapak kaki mama ya. Kalau isan pilih ayah, siapa lah yang ngisi surga nih ya. Aku langsung bilang, fix aku ikut mama nih. Tapi ayahku gak diem waktu itu. Dia bilang kayak gini, San, apalah sana ikut mama. Surga dibawa telapak kaki mama ya. Tenang kalau itu. Ayah hadir kan surga baru. Mau berapa isan? Empat, enam. Bisa kita usahakan. Akhirnya udah gitu. Aku akhirnya punya dua surga teman-teman. Durhaka sama satu. Masih ada backup satu lagi. Aman nih gitu. Karena gini teman-teman. Efek dari orang tua aku jadi empat. Itu banyak. Salah satunya, keluarga besar aku jadi besar kali bang. Asli jadi besar kali. Nenek kakek aku jadi lapan tiba-tiba gitu. Biasanya kalau lebaran nih. Nenek yang lupa sama cucunya kan. Datang nih. Eh ini anak siapa nih? Anak Bu Yuli. Oh nenek ingat. Kalau aku. Aku yang lupa. Ini nenek yang mana nih? Datang gitu. Nek, ini nenek yang mana ya? Ini ibunya Bu Yuli. Dan teman-teman akhirnya ayahku nikah lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.